Diterpa rumor melahirkan, Syahrini gercep bongkar kondisi bayinya. Usai mengumumkan kehamilannya, heboh kabar bahwa Syahrini telah melahirkan anak pertama. Kabar tersebut langsung ditepis oleh istri Reino Barak tersebut. Baru-baru ini, Syahrini masih menunjukkan tanda-tanda kehamilan dengan perut buncitnya. Hal ini terlihat dalam unggahan media sosialnya, di mana ia melakukan video call dengan sang adik, Aisyah Rini dan keponakannya. Dalam video call tersebut, anak dari Rani terlihat sangat merindukan sang nenek yang sedang berada di Singapura untuk menemani Syahrini. Ada yang kangen Jida, tiap hari nanya Jida manyayah. Jida lagi sama incest and baby dulu ya demar, terus dia jawab ooke mommy princess Syahrini, bunyi tulisan di Instagram story Syahrini pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan dugaan Syahrini telah melahirkan setelah beredarnya foto diduga dirinya dan sang suami, Reino Barak bersama seorang bayi. Namun, foto tersebut kemudian diragukan keasliannya dan diduga hanya hasil rekayasa, mengingat Syahrini pada saat itu baru hamil 7 bulan. Di tengah sorotan publik terhadap kehamilannya, Syahrini mendapatkan dukungan dari sahabatnya, Andre Talabesi. Andre mengunggah pesan semangat untuk Syahrini di media sosialnya. Ia memahami bahwa kehamilan Syahrini selalu menjadi perhatian publik. Manusia mengatakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehat-sehat selalu ibu inses dan dede bayi, tulis Andre Talabesi. Unggahan Andre ini pun mendapat banyak reaksi positif dari warganet. Banyak yang mendoakan kelancaran persalinan Syahrini. Sehat selalu idolaku. Syahrini, dunia TV sepi semenjak Syahrini enggak pernah nongol lagi dengan kegokilan yang beliau buat, tapi enggak apa-apa yang penting Syahrini sehat dan bahagia amin, kata seorang warganet. Bentar lagi punya ponakan online. Sehat-sehat ya bumil dan debayi, komentar seorang warganet. Sehat selalu ibu inses, bahagia sekali lihat ibu, imbu seorang warganet.